Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di santoso di hadisan channel pada kesempatan kali ini kita akan mengawali pembinaan persiapan olimpiade baik itu olimpiade OSN maupun KSM jadi eh materi pertama yang akan kita bahas itu tentang teori bilangan soal-soal yang yang saya bahas ini merupakan soal-soal olimpiade baik tingkat kabupaten n provinsi maupun tingkat nasional Oke langsung saja kita bahas soal pertama tentang teori bilangan Hai banyak bilangan asli n yang memenuhi sifat 6 n kuadrat plus 5 n min 4 adalah bilangan prima titik-titik-titik ya jadi yang memenuhi adalanya ini tidak ada ini terjadi seperti ini banyak bilangan asli n yang memenuhi sifat bahwa ini adalah prima adalah bilangan prima ya adalah yang kedua ini enggak ada ini jadi mungkin salah ketik aja Hai langsung saja eh untuk bilangan prima sifat dari bilangan prima nah bilangan yang jadi habis dibagi bilangan itu sendiri dan satu jadi misalkan ini M adalah prima berarti M ini habis dibagi M dan habis dibagi satu jadi seperti itu ya atau dengan kata lain bilangan ini bisa kita tuliskan M sama dengan M kali 1 jadi eh ini bisa kita umpamakan kalau misalkan ini adalah bilangan prima maka 6 n kuadrat plus 5 n min 4 ini habis dibagi bilangan itu sendiri atau habis dibagi atau habis dibagi satu maka langkah-langkah yang bisa kita ambil yaitu eh Hai memfaktorkan nah difaktorkan Hai 6 n kuadrat jadi misalkan disini 3n sama 2n minus 4 ya Hai jadi minus 4 itu berarti disini 4 disini 1 yang disini berarti positif yang disini negatif jadi kemungkinannya ini pasti titik titik dikali kali dengan satu lah satunya ini miliknya mana berarti ada dua kemungkinan yang pertama kemungkinan yang pertama adalah 3n plus 4 sama dengan satu kalau 3n plus 3n nya adalah min 1 ya kita coba kita coba masukkan ke sana ternyata 3 ini tadi kan satu ya Hai 3n plus 4 kan satu terus ini diganti min 1 2 kali min 1 adalah min 2 dikurangi ini berarti min min 3 ya ya 1 dengan min 3 padahal yang diminta adalah bilangan asli berarti ini tidak tidak memenuhi Hai terus kemungkinan kedua adalah 2n min 1 sama dengan 1 2n sama dengan 2n sama dengan 1 kita coba masukkan ke sana berarti 3x1 tambah 4 7 7 kali ini tadi satu A7 kali satu kan 7 ya 7 merupakan bilangan prima sehingga banyak bilangan asli n yang memenuhi adalah satu ya kita lanjut soal yang lain tentukan banyak bilangan 5 digit 7 4 3 ap habis dibagi 5 dan heb dan 9 a habis dibagi habis bilangan habis dibagi 5 itu cirinya angka terakhir terakhirnya 0 atau 5 ini kalau bilangan habis dibagi 5 jadi ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah b-nya 0 kemungkinan kedua b-nya 5 jika b-nya 0 maka persamaan ini menjadi 7 4 3 a 0 a ini yang pertama ya kalau yang disini berarti 7 4 3 a 5 terus Hai yang kedua Hai harus memenuhi habis dibagi 9 habis bilangan habis dibagi 9 jirinya apa jumlahnya Hai kelipatan Hai kelipatan 9 atau jumlahnya habis dibagi 9 jumlah angka-angkanya otomatis yang bisa membentuk kelipatan 9 itu ketika hanya berapa hanya 4 jadi ketika A sama dengan 4 maka 14 tambah 4 itu sama dengan nah 9 kali 2 jadi ini 18 ya sehingga untuk yang pertama yang pertama ketemu hanya 4 apakah ada lagi yang lain kita coba kalau misalkan K nya 3 berarti kan 27 27 berarti hanya tidak mungkin ya karena hanya lebih dari 10 berarti untuk bilangan yang pertama hanya ketemu 4 atau 743 40 jadi bilangan yang pertama 743 40 ini bilangan pertama bilangan yang kedua kita coba dari sini berarti ini jumlahnya jumlahnya 7 tambah 4 jadi 7 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah a tambah 5 itu harus kelipatan 9 ya 743 ini tadi 14 14 tambah 5 berarti 19 19 ditambah a sama dengan 9 K 4. 5 jadi kalau misalkan K nya 3 kalau misalkan nilai Nanti nilai aja negatif sehingga K nya 2 tidak mungkin 3 kalau K nya 3 berarti 7 ya Jadi kalau kita K nya 3 berarti Nanti nilai A nya negatif sehingga K nya 2 tidak mungkin Jadi ketemu bilangan yang kedua 7, 4, 3, 8, 5 Jadi bilangannya ada 2 Oke, kita lanjutkan Dari bilangan Untuk soal yang ketiga Banyak faktor dari 4, 4200 Yang merupakan bilangan ganjil positif Bilangan ganjil positif Ya, bilangan ganjil Jadi kita faktorkan dulu Kita ambil 4200 Gampangannya kan 42 x 100 42 itu 6 x 7 100 itu berarti 4 x 25 6 itu 2 x 3 x 7 4 itu 2 kuadrat 5 itu 5 pangkat 2 Ini sehingga 2 pangkat 3 x 3 pangkat 1 Dikali 5 pangkat 2 x 7 pangkat 1 Bilangan ganjil positif Berarti yang ini ya Banyak faktor Banyak faktornya Berarti tinggal N plus 1 x Dan seterusnya ya Berarti ini kan 1 Ini 1 1 berarti 1 tambah 1 Dikali 2 tambah 1 Dikali 1 tambah 1 2 x 3 x 2 Hasilnya 12 Ya, jawabannya yang C Jadi Untuk Kesempatan kali ini Cukup sekian Jangan tangkut melangkah Karena Jarak 1000 mil dimulai dari Satu langkah Jangan lupa Tetap Stay tune di Channel saya Hadisan channel Atau di Blog saya Untuk Materi Teori bilangan yang kedua Akan kita sambung Di lain waktu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa